Kita sebagai bangsa ini punya kekuatan ekonomi, insya Allah tidak ada yang berani meremehkan kita sebagai bangsa Indonesia. Dan itu bagian dari sunnah Nabi kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Apa yang mesti kita lakukan hari ini untuk Ananda semua dan kita semua? Bapak-bapak dan ibu, pertama, ekonomi itu adalah bagian dari muamalah. Bukan ruang akidah dan juga bukan ruang ritual ibadah. Kalau akidah itu sifatnya khusus, tidak boleh kita nego akidah kita. Yang namanya tawhid ya tawhid, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, itu tawhid, tidak boleh dimain-mainkan lagi. Ritual ibadah juga sama, itu sifatnya sudah ditetapkan. Sholat lima waktu, sudah kayak begitu. Tidak boleh dimain-mainin lagi. Subuh dua rekat, sudah kayak gitu. Nah, kalau ruang muamalah termasuk di dalamnya ekonomi, Maka prinsipnya adalah disitu al-ibadah wa tajdid. Kita harus berinovasi dan berkreasi. Kita lihat dalam suratul hujurat, Lita'arofu, saling mengisi. Karena itu dalam ekonomi kita boleh bekerjasama dengan siapapun. Dan bahkan wajib kita belajar dengan orang lain yang sudah mampu. Yang sudah punya pengetahuan. Yang sudah punya keahlian. Sebagai mana Nabi kita, Nabi Besar Muhammad SAW, Dulu meminta para sahabatnya untuk belajar kepada pedagang-pedagang yang datang ke Madinah. Kata Rasulullah SAW, Saya buka pasar di Madinah ini bukan sekedar supaya kalian bisa berdagang. Tapi ketika kalian berdagang, Dan ada pedagang lain yang datang kemari dari luar, Kalian belajar bagaimana cara mereka berdagang. Jadi pasar Madinah itu bukan sekedar jual beli, Tapi dijadikan madrasah oleh Nabi. Supaya umat Islam tahu bagaimana cara berdagang yang baik. Maka anak-anak kita yang pertama menurut saya, Ustaz Arif dan kita semua, Anak-anak kita ini kita biasakan untuk bisa belajar mencari ilmu, Mencari pengalaman. Memulai dari yang kecil. Jangan merasa, ah gengsi. Misalnya, yuk kita mau mulai usaha kecil-kecilan, Modalnya 50 ribu. Ah, kapan kita untung kalau 50 ribu? Saya mau modalnya 100 juta, 200 juta. Apa kata ulama? Fa'innal jibala minal haso. Lihat gunung yang besar, Gunung yang besar dan tinggi, Itu sesungguhnya terbentuk dari kerikil-kerikil yang kecil. Dari debu-debu, Berjuta-juta, Bermilyar-milyar kerikil kecil, Jadilah gunung yang besar. Fa'innal jibala minal haso. Sampai jumpa. Selamat menikmati